Teori konspirasi di Indonesia biasanya berkembang secara anonim. Seperti dongeng, pengarang dan pembelah teori konspirasi biasanya gak dikenal secara luas. Baru pada pandemi ini, teori konspirasi di-endorse oleh berbagai selebritas dalam berbagai channel media sosial mereka. Para advokat teori konspirasi ini dikenal publik sebagai pesulap, anak pang, koruptor, dan motivator, pengusaha, ahli intelijen, mikroexpression. Pokoknya serba bisa deh. Bakat orang-orang terkenal ini memang beragam. Tapi yang jelas ada satu hal yang gak mereka miliki. Keahlian atau pengalaman di bidang epidemiologi. Tapi kenapa ya mereka dipercaya sama banyak orang perkara epidemi? Salah satu cara untuk memahami hal ini adalah dengan melihat seni purba yang diamalkan oleh orang-orang beken di zaman Yunani kuno. Retorika. Aristoteles, salah seorang pentolan hipster Yunani kuno, membagi teknik retorika dalam tiga cara persuasi. Logos atau penalaran, patos atau emosi, dan etos atau kredibilitas. Dalam pembahasan ini, kita akan berfokus pada cara terakhir, etos, atau bagaimana para endorser teori konspirasi ini menciptakan ilusi kredibilitas dan otoritas dalam membicarakan pandemi. Para endorser teori konspirasi ini memiliki tiga teknik untuk menciptakan ilusi kredibilitas. Pertama, dengan memberikan informasi dari sumber A1 atau dokumen otentik yang sulit atau nggak mungkin diverifikasi. Teknik ini menciptakan kesan bahwa para endorser teori konspirasi ini kredibel. Seakan mereka punya koneksi dan akses pada aktor-aktor penting yang pendapatnya berbobot. Penganut teori konspirasi umumnya punya paranoia terhadap media. Bahwa media adalah bagian dari konspirasi dan nggak bisa dipercaya. Dengan demikian, yang bisa dipercaya adalah pengamatan individu yang nggak dipengaruhi oleh elit global. Simak misalnya omongan jaring sini. Saya punya teman di semua negara yang disebutkan oleh Bas Dr. Rodi, saya punya teman di negara itu semua. Mereka bilang itu semua mainstream media mengabarkan hal yang tidak sebenarnya. Ada hal? Di sana sebenarnya biasa. Normal, rumah sakit sepi di sana semua. Klaim kata teman saya ini kadang dipakai untuk merangkai dongeng yang ajaib. Misalnya ini. Berdasarkan data dari sahabat saya sebagai profesor di Cambridge University, saya confirm bahwa ini adalah dibuat. Setelah bicara ini, Mardigu mendongeng soal perang dagang antar tiga negara yang kemudian menciptakan virus ini sebagai senjata biologis. Amerika, Israel, dan China. Berbeda dari teman jaring yang nggak jelas latar belakangnya, temannya Mardigu adalah profesor di Universitas Cambridge. Tapi ya nggak jelas juga sih siapa orangnya. Klaim bahwa tiga negara menciptakan tiga virus covid ini adalah klaim yang besar. Tapi Mardigu nggak memberi bukti yang sama besarnya. Mardigu semestinya memberikan temuan saintifik atas semua klaimnya. Tapi tentu aja nggak bisa. Dari awal, Mardigu udah bilang kalau ada operasi belakang layar yang sangat kuat, sangat rahasia, dan nggak meninggalkan jejak. Dengan cara ini, para endorser teori konspirasi mencapai dua hal secara bersamaan. Mereka tampak kredibel karena ngutip sumber yang nampaknya kredibel. Dan mereka bantah sumber lain karena udah tercemar agenda elite global. Para endorser ini sangat galak dan kritis pada sumber yang bertentangan dengan teori mereka. Tapi sama sekali nggak kritis terhadap sumber yang mereka punya. Dengan demikian, audiens cuma punya satu opsi. Percaya mentah-mentah dengan kejujuran para endorser dan sumber A1 yang mereka miliki. Tapi kalau kita harus curiga pada agenda elite global yang licik dan jahat, kenapa kita harus percaya sama endorser teori konspirasi? Nah, disinilah peran teknik yang kedua. Para endorser teori konspirasi ini membangun citra perlawanan yang mewakili warga kebanyakan. Dalam kasus COVID-19, latar belakang para endorser adalah modal paling besar. Yongleks, Deddy Corbusier, Gerings, dan Mardigu adalah selebritas yang dikenal sebagai sosok yang nggak konvensional. Mereka punya image yang dekat dengan anak muda, melawan harus, dan keras atau bahkan semuanya sekaligus. Teori konspirasi sangat kompatibel dengan image perlawanan yang lekat pada sosok-sosok ini, serta pengikut mereka. Teknik ini juga digunakan oleh channel Flat Earth 101 dengan misalnya mempertentangkan elite global dengan people power, kekuatan rakyat yang ceritanya diwakili oleh channel tersebut. Untuk mengukuhkan hal ini, para endorser teori konspirasi memakai teknik yang ketiga, yakni memakai bahasa sains dan investigasi. Jadi memang di dunia intelijen yang basic, pertanyaan basic dari orang intelijen adalah siapa yang diuntungkan. Dan yang diuntungkan itu biasanya yang bermain. Jadi kalau ditanya coronavirus, ada banyak versi. Tetapi mungkin saya lebih senang pakai data sains saja. Kalau kita perhatiin, para endorser teori konspirasi itu hobi banget ngebek-ngebek. Dan nggak sebarang ngebek-ngebek, mereka kayaknya pinter banget. Bisa investigasi dan ngerti banget berbagai macam disiplin sains. Banyak sekali belakangan ini nontonin-nontonin acara-acara YouTube-YouTube, baca bukunya tentang konspirasi global sampai konspirasi vaksin. Memang secara metode pemilihan sumber, cara mereka bermasalah. Tapi mereka memang nggak punya niat untuk bikin penelitian ilmiah, atau laporan investigasi yang punya prosedur jurnalistik ketat. Teknik ini bikin kita kayak ada di dalam cerita detektif. Investigasi yang dipakai dalam teori konspirasi ini, jadi potongan puzzle yang membuat kita bertanya-tanya dan ikut tegang. Para endorser teori konspirasi biasanya hanya memberikan potongan-potongan fakta tanpa konteks, yang seringkali nggak ada sangkut pautnya. Supaya audiens bisa menyimpulkan sendiri apa hubungannya. Hal ini membuat audiens mendapatkan semacam insentif. Seperti sedang ikut kuis, audiens akan senang jika tebakannya benar, dan akan semakin penasaran kalau tebakannya salah. Retorika adalah teknik komunikasi. Ia bisa dipakai untuk berbohong, tapi bisa juga untuk menyampaikan kebenaran. Maksud dari video ini bukan untuk menunjukkan bahwa teori konspirasi bermasalah karena memakai teknik retorika, melainkan untuk menjelaskan kenapa ia bisa dipercaya oleh banyak orang. Dan teori konspirasi itu memang didasari oleh kepercayaan. Kalau kata Karl Popper, seorang filosof sains dari Austria, teori konspirasi itu mirip sama agama, tapi versi singular dan modernnya. Jadi menurut kami, ya silakan saja percaya selama nggak merugikan orang lain. Dan jangan salah, sebagian dari kekhawatiran dalam teori konspirasi itu benar-benar ada dan mendesak. Praktik ekonomi politik industri media memang mencederai hak informasi warga. Praktik industri kesehatan yang menjadikan kesehatan manusia jadi ladang profit adalah problem real. Ada berbagai macam riset ilmiah yang bisa dirujuk untuk menjelaskan ini. Nggak harus pakai teori konspirasi. Yang membuat teori konspirasi dekat dengan agama dan berbeda dari sains, salah satunya adalah adanya kepercayaan tentang adanya entitas omnipotent. Dalam teori konspirasi, entitas ini berwujud elit global yang maha kuasa, yang mengatur jalannya sejarah umat manusia sedemikian rupa. Sebagaimana agama pula, klaim-klaim tentang persekongkolan elit global ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Sehingga satu-satunya jalan adalah percaya, iman. Nah, teori konspirasi seputar corona tidak berbahaya selama berada dalam koridor kepercayaan. Ia akan menjadi berbahaya ketika memunculkan tindakan yang merugikan orang lain. Misalnya, menara 5G di London dibakar oleh orang yang tidak dikenal setelah ramai isu jaringan 5G yang menyebarkan virus corona. Begitupun yang terjadi di Indonesia. Misalnya, kasus penjemputan paksa jenazah PDP COVID di Makassar. Masa di sana percaya kalau protokol penghuburan jenazah COVID itu cuma konspirasi rumah sakit untuk meraup keuntungan. Atau ada juga demo penolakan rapid test sebagai syarat administratif yang diusung jaring di Bali. Jaring percaya kalau rapid test sebagai syarat administrasi hanyalah akal-akalan bisnis rumah sakit. Sebagai kritik, dua keraguan tadi sebenarnya bisa diterima. Kritik mereka ini menegaskan kalau pemerintah belum becus untuk menyediakan rapid test yang aksesibel. Padahal itu tanggung jawabnya pemerintah. Tapi masalah lainnya, tindakan jaring atau masa di Makassar yang mengabaikan protokol membahayakan buat orang-orang di sekitarnya. Kalau udah kayak gini, kita bisa apa? Teori konspirasi bisa dipercaya karena disebarkan menggunakan teknik retorika. Jadi ya kita perlu lawan dengan retorika juga. Alih-alih kita pakai UU ITE untuk penjarain endorsernya, kita justru perlu retorika yang lebih mahir, berlandaskan data, dan sains. Tapi itu semua pun nggak cukup kalau pemerintahnya sendiri masih nggak transparan ke warganya. Dan mereka nggak mau megang teguh disiplin sains. Terima kasih telah menonton!